Selamat sore, perkenalkan nama saya Florencia Harniati, Prodi MPLK semester 2. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan tentang teknologi irigasi tetes. Teknologi irigasi tetes adalah teknologi irigasi mikro di bidang pertanian yang bekerja secara efektif dan efisien, menyalurkan air ke tanaman, tetes demi tetes, dan volume yang terukur dan terkendali. Teknologi irigasi tetes terdiri atas beberapa komponen yaitu Yang pertama, bak penampung. Bak penampung ini berfungsi untuk menampung air. Kemudian, pipa penghisap. Pipa penghisap ini berfungsi untuk menghisap air dari dalam bak. Kemudian, pompa air. Pompa air ini berfungsi untuk memompak air ke seluruh irigasi dan salah satunya adalah irigasi tetes. Kemudian disalurkan ke pipa utama. Pipa utama ini berfungsi untuk menyalurkan air ke tiga komponennya yaitu ketiga komponen yaitu irigasi tetes, irigasi kabut, dan irigasi pancar. Kemudian ada ti. Ti ini berfungsi untuk membagi air. Kemudian ada elbow. Elbow ini berfungsi untuk membelokkan arah jalannya air. Kemudian ada stock run. Stock run ini berfungsi untuk membuka atau menutup keluar masuknya air. Kemudian ada pipa suh utama. Pipa suh utama ini berfungsi untuk menerima air yang telah diserap oleh bagian-bagiannya kemudian disalurkan ke pipa lateral. Dan dari pipa lateral ini kemudian disalurkan lagi ke selang emitter. Dan selang emitter ini berfungsi untuk meneteskan air ke akar tanaman secara perlahan. Itulah hasil penjelasan teknologi irigasi tetes dari saya. Selebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa.